Hello there, nama aku Maxim Boutier, aku berperan sebagai Ezra di Dunia Tanpa Suara and welcome to MD Interview Ezra ini dia adalah businessman dia buka kedai teh di suatu tempat terus dia ketemu sama seseorang yang bernama Arisa dan dunianya meluas lagi Ezra ini positif orangnya, dia tuh selalu melihat dunia itu secara positif and semua orang pasti walaupun orang itu kayak jahat atau apaan pasti akan melihat kayak pasti ada masalahnya atau apaan bukan secara negatif, dia akan selalu melihat orang itu positif ini sangat pengen aku selalu pengen bekerja sama Mas Anung dari dulu udah lama banget jadi ini kesempatan yang besar banget waktu itu kayak ditawarin, dan aku kayak sama siapa? sama Mas Anung aku kayak, oh ya, ayo, ayo aku selalu pengen di direct sama dia jadi ya jadi ya jadi ya jadi ya jadi ya ezra sama Maxim itu agak similar ya menurut aku sih Ezra memang dia tuh adalah mata audience ya mata penonton jadi dia yang belajar dunianya Arisa gitu jadi ya aku tuh aku tuh orangnya lebih ke observe I'm an observer daripada yang lebih ke verbal aku agak introvert gitu tapi Ezra dia agak lebih extrovert lagi tapi itu mungkin karena dia punya bisnis blablabla dan dia juga ketemu Arisa jadi padat banget kan ya ya hampir sama hampir sama yang pastinya adalah bahasa isyaratnya itu adalah tantangan paling besar itu karena bahasa isyaratnya ada dialog gitu yang cuma bahasa isyarat itu tiga halaman jadi ya latihannya lumayan lumayan deep dan gak pernah gak pernah belajar bahasa isyarat jadi itu baru ehm cuman karena kita dapat guru yang sangat bagus ehm dari Nada sendiri ehm dari komunitas Tuli ehm semoga aja deliverance kita ehm ke komunitas ini akan bisa di di accept ehm tapi ya itu itu adalah pengalaman yang pertama dan yang sangat menarik karena itu adalah gesture jadi itu bahasa baru itu completely completely bahasa baru aku udah bilingual aku bisa ngomong Perancis Inggris Indonesia dan sekarang ada tambah lagi di Arsenal which is bahasa isyarat walaupun cuman dikit walaupun cuman kayak dialog aja ehm ya itu adalah tantangan yang sangat menarik menurut aku di film ini di konteks film ini di konteks film ini di konteks film ini ini adalah dunianya Arisa right dunia tanpa suara soalnya Arisa itu tidak bersuara tapi menurut Ezra sebenarnya dia itu bersuara bersuara dalam cara bahasa berbeda aja gitu loh arti berbahasa beda aja kita kita menangkep komunikasi dia itu dengan cara lain ehm ehm so ya buat penonton mungkin itu adalah dunia tanpa suara adalah dunia Arisa yang tidak bersuara secara literally gitu tapi kalau buat aku it's it's mostly like a play on word gitu loh jadi dunia tanpa suara ini adalah metafor kalau suara itu banyak jenisnya gitu loh semua orang walaupun itu pun bahasa atau bahasa isyarat atau lewat kultur atau apaan kita semua punya suara masing-masing dan agak berbeda gitu ehm well di bagian yang Ezra yang berdialog gitu-gitu sih ehm waktu itu aku cuman di kasih apa dikasih kayak direction dari mas Anong kalau Ezra itu adalah orang yang sangat positif that's the only that's your most like biggest take gitu loh ehm soalnya Ezra ketemu Arisa yang Arisa itu not not that she's ehm apa ya bukannya dia kayak agak ehm susah untuk menjalani hidupnya dia sudah teradaptasi ehm tapi untuk mengertikan dunia itu tapi karena Ezra sangat positif ehm walaupun Arisa punya ehm ehm ya background yang mungkin ibunya punya masalah atau apaan ehm yang agak susah untuk percaya orang lain untuk deket sama anaknya nah itu Ezra masih bisa ngelihat hmm ehm something's wrong here but I'm not gonna take it in negatively gitu loh nah Ezra itu adalah itu nah itu yang itu yang di dikasih tahu oleh Mas Anong kalau Ezra kita take everything as positive as possible and that's pretty simple you know taking the stuff positively actually no taking stuff positively itu sometimes it's a hard thing you know soalnya kita memang punya dunia yang agak lumayan abu-abu I'd say there's a lot of right and wrong you know ehm but Ezra he sees it in the middle line gitu loh dia bisa ngelihat dua sisi and can compromise so itulah yang di yang aku disek tentang Ezra well karakter-karakternya well of course kalau buat aku sih ehm belajar bahasa isyarat sih ehm itu challenging dan juga you know it's a community ehm jadi itu lebih ke build awareness juga you know ehm soalnya ehm komunitas tuli di Indonesia itu masih berkembang you know in the sense of like berkomunikasi ehm beradaptasi dengan ehm seharian sehari-harian gitu ehm so it's it's kind of a just a build of awareness juman we build it in a romantic way gitu loh dimana ehm seseorang yang sama sekali gak kenal dunia itu ketemu dengan seseorang yang udah teradaptasi dan teredukasi dari kecil ehm seperti itu gitu loh berbahasa isyarat dan you know ehm punya lingkungan yang yang lumayan deket sama dia dari kecil gitu ehm sosialitasnya itu it's very ehm very small you know it's very padat ehm itu yang itu yang bikin aku menarik ehm to just learn about this world you know i mean i have a couple of friends who are ehm but they're in Europe you know mereka teman-teman aku yang di Eropa and di Eropa it's already like more advanced gitu loh masuk bus aja you know ehm di seluruh kota atau seluruh mana gitu pasti ada kalau di Jakarta kan ehm mungkin di pusat yang bisa membantu orang Tuli atau ehm buta you know so it's it's very build awareness to the future generation you know especially ehm because indian kita masih membukanya konteks remaja and ehm yeah you know it's educational and it's a it's a world dunia-dunia yang kita gak terlalu aware lah look i think film dunia tanpa suara itu it's a very sweet movie ehm antara dua orang it's a star cross lover you know they just realize mereka tuh gak akan bisa kayak there's ada barier gitu loh antara dunia itu dunianya Ezra dan dunia Arisa and even then gitu loh itu masih bisa ketemu gitu i think the message here is ehm maupun dunia kita berbeda dengan orang lain mau itu dengan kelainan atau race atau culture atau apaan you know we'll end up meeting each other kita so yeah it's ehm it's a sweet movie dan i hope orang bisa kaya ngelihat and just be happy about it ngito bikin sendiri pos bikin sendiri pos terus 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 kamu tahu kan kalau Arisa itu tuli gak bisa bicara seperti kamu Arisa itu gak pernah punya teman bicara selain saya Bos sama saya yang sama-sama bisa ngomong aja Kadang tuh masih bisa salah paham sama apa yang pengen kita sampaikan Perasaan gak bisa dibaksain, you know that, right? Tapi masalahnya, kamu terlalu sempurna Satu saat bisa saja kamu bosan, terus kamu ninggalin dia Bos, saranku tuh, tapet orang terdekatnya, bos Ya gimana ibunya aja gak ngasih gue untuk ketemu sama dia? Wah, kuclup, ganteng kok, kuclup! Hau, misaf, hih, sara sapakam Percayalah, tak ada seorang pun yang ditakdirkan sendirian Bahkan dalam dunia tanpa suara, kebahagiaan akan menyertai kalian Terima kasih telah menonton!